. Oknum pelajar di Kabupaten Indramayu kembali berulah dengan melakukan tawuran. Peristiwa tersebut terjadi di Blok Inpres Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jumat, 19 Mei 2023, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 18 pelajar tingkat SMA dan SMP yang berasal dari empat sekolah berbeda yang terlibat tawuran itu pun berhasil diamankan polisi. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar melalui PLH Kapolsek Sukagumiwang, Kompol Masyudi mengatakan, menurut keterangan salah satu. Pelajar, kejadian itu berawal saat rombongannya menumpang kendaraan di jalur pantura Indramayu. Mereka hendak menuju perbatasan Indramayu Cirebon di Desa Candang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang dengan tujuan foto-foto. Namun sesampainya di Blok Inpres Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, kendaraan susun yang ditumpangi oleh pelajar tersebut diberhentikan oleh kelompok pelajar lainnya. Kelompok dengan jumlah kurang lebih berjumlah 20 orang itu mengendarai 10 sepeda motor langsung melakukan penyerangan. Di sisi lain, kelompok pelajar yang diserang, karena merasa takut mereka meminta pertolongan kepada warga sekitar. Tidak berselang lama, polisi segera datang ke lokasi kejadian, sebanyak 18 pelajar di. Antaranya yang terlibat tawuran itu berhasil diamankan polisi, di Mapolsek Sukagumiwang. Mereka dilakukan pembinaan dan orang tuanya serta pihak sekolah dipanggil oleh polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!